Hai ada dua teknik aksin akar agar bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat pertama menggunakan plastik es seperti ini dimana akar yang sudah muncul dimasukkan plastik es diisi air hasilnya seperti ini ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman para pencinta bonsai kelapa walaupun ini akan sudah banyak saya coba lagi pancing lagi dan ini sudah ada dua akar baru teman-teman kelebihan teknik ini kalau sudah tumbuh nggak usah dibuka ini tembus sendiri temen-temen ditemu sendiri dengan sendirinya keluar dari plastiknya menuju ke tanah jadi nggak usah dibuka nantinya nyambung ke sini dan airnya yang ada di dalam ini tidak bocor mungkin sangat sangat pelan-pelan sekali dia menembus takar plastik ini hingga tembus ini dua-duanya udah tembus ini ada dua plastik es nih yang satu akarnya ini udah tembus ini udah melewati plastik udah ke tanah yang satu lagi sedikit lagi mau menyentuh tanah akarnya airnya masih ada dan aman dari jentik nyamuk temen-temen kalau airnya berkurang tinggal ngisi tapi ini nggak pernah diisi karena hujan yang bisa masuk dari sini dua jenis minion ini masuk minion dua-duanya kelapa gading gading kuning temen-temen dengan dua teknik sedang kita coba rawat dan masih diupayakan akarnya nambah lagi supaya kesan angkernya bisa muncul kita lihat yang satu lagi dengan menggunakan bekas air mineral pancingannya dengan kelebihan dan kekurangannya tentu saja teknik kedua menggunakan bekas air mineral kelebihan dari teknik ini hanya cukup menggunakan satu bekas air mineral ada beberapa akar yang bisa dipancing bisa dilihat teman-teman yang masuk ke bekas air mineral ini akarnya hampir masuk 75% nya dan bisa dilihat ada saya hitung nih ada 1234567 sebelah sini nih yang sudah tumbuh tembus ke bawah nah apabila akarnya sudah nyampe batas ini akar nggak bisa nembus plastik ini jadi melingkar melingkar terus disini di bagian bawahnya tinggal nanti ini kalau akarnya sudah tua sudah berwarna coklat ini dibelah potong tapi sebaiknya sebelum dibelah dipotong dimasukin dulu pasir ke sini supaya akarnya lebih kuat baru nanti dibuka dan dibungkus sama kain sehingga tidak kisut ya bungkus dengan kain silahkan temen-temen mau pakai teknik yang mana keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan itu saja mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati